Intro Inilah para donatur yang hadir di lembah barokah baru-baru ini Sebuah lembah yang diciptakan atau dibangun untuk menampung mu'alah badui Kali ini Yasmui sebagai pengelola kampung mu'alah lembah barokah badui ini Mengadakan beberapa kegiatan sosial Seperti pengobatan gratis Penanaman pohon Dan beberapa kegiatan lain Para dokter ini tergabung dalam Yasmui Sebuah kelompok dokter yang peduli dengan keadaan di sini Mereka mencek kesehatan para mu'alah ini Juga masyarakat di sekeliling lembah barokah Kegiatan ini bagian dari upaya Yasmui untuk mensejahterakan penduduk di sekitar lembah barokah dan di lembah barokahnya sendiri Seluruh pengobatan ini gratis Termasuk juga obat-obat yang diresepkan oleh dokter-dokter yang ada Sambutan mereka sangat antusias Karena mereka memang membutuhkannya Diharapkan lembah barokah ini semakin barokah untuk penghuninya Dan para orang-orang yang peduli dengan keberadaan mereka Keberadaan lembah barokah ini Kita mau ke sini rebutan Cuma kita harus seleksi Yang mana yang benar-benar niatnya Mau Lebih baik hidupnya Yang mau ahlaknya benar Yang benar-benar Iya pokoknya Target kita adalah dalam 4 setengah tahun Mereka harus mandiri Kalau 4 setengah tahun gagal Belum mandiri berarti kita yang salah Kita tambah 3 tahun lagi Saat ini kita membina mereka dengan kerajinan tangan Kerajinan kuliner Nah itu di pembinaannya tuh bisa dilihat nanti di masjid lantai bawah Jam 10 mereka udah mulai Nomor kakak yang sudah dibina kakaknya itu? 53, 2 udah keluar Udah berhasil mereka Oh mandiri itu ditandai mereka nanti bisa untuk keluar Iya mereka sudah punya penghasilan tetap Sudah bisa punya saung sendiri Di luar Punya milik sendiri Sehingga mereka tidak perlu lagi di sini Nah rumah 4 setengah tahun tapi Dan itu kewajiban kita untuk membina mereka Menjadi orang yang mandiri Dan itu tidak mudah Mereka tidak sekolah Keluar dari badu dalam tuh gak ada sekolah di dalam Mereka tidak sekolah Setiap klaster ada satu ustadz Ada satu mushollah Terus ada Ada mahasiswa juga yang dari Kontor Masjuan dari kontor Yang lagi menyelesaikan tesis S1 nya Mereka Stay di sini Mereka kan rata-rata hafiz Quran Dan stay di sini untuk membantu kita semua Yang kita butuh Kita rumah-rumah ini semua kita bangun satu tipe Rumahnya juga kayaknya tarifan lokalnya di Jagera ya Pak? Iya karena rumah ini rupa rumah-rumah Baduy Kita bikin seperti ini Hanya kalau kita masuk ke dalamnya Kita sediakan WC yang udah modern Dalam itu dapet WC modern Nah jadi kalau kita masuk ke dalam rumah WC nya udah modern Ini ada desain dan sebagainya udah ada Pak? Desainnya desain baduy begini Desain baduy begini Nah biaya waktu 2017 Jadi luasnya berapa Pak? Berarti satu rumah ini satu Ini paling 30 meter ya 36 meter ya Jadi diami berapa orang? Satu kakak cua rata-rata? Satu kakak Ada yang 4 orang Ada yang 3 Ada yang 5 Kita bikin ini 15 juta per rumah Kita gak ngeluarkan biaya sendiri Jadi donatur yang datang Oh saya mau bangunin rumah itu Pakai nama dia Oh mau gunain rumah lagi Pakai nama dia Nama rumahnya Jadi kayak rumah ini namanya Pak Alif Berarti ya dia yang Ada lagi satu rumah disitu MPCI berarti rumah MPCI Semoga seluruh keikhlasan Yang dilimpahkan oleh para donatur Akan membuat hidup mereka Semakin bahagia Semakin sejahtera Dan semakin mendapatkan ridho Allah SWT Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat datang di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Channel 5 Sampai jumpa di video selanjutnya Apa yang sudah saya lihat Siientaan Negeri Sampai jumpa di video selanjutnya Dan secara Selig strategically Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya delle hari